yakin atau tidak saudara saudara saksi muslim ya jelas ya dari bajinya yang tadi terkait dengan dilaporkannya ini kan terkait dengan mubahalah ya mubahalah itu ada tidak terkait dengan syariat islam ada ya berarti dalam islam mubahalah itu dibenarkan oke terus dalam mubahalah itu itu kan sumpah ya berupa sumpah berupa sumpah siapa sih penentu atau hakim dari sumpah tersebut maksudnya gimana dalam mubahalah itu kan mencari kebenaran pengen membuktikan siapa yang benar siapa yang salah gitu cuma kebenaran ini bukan soal dunia seperti yang disampaikan bagaimana untuk akhidah bagaimana maksudnya contohnya bagaimana disini mubahalah itu akan dilakukan jika jika kalau gak salah jika suatu perkara ini sudah saling apa meyakini masing-masing meyakini dan kebenaran itu hanya milik Allah gitu dan syariat islam membenarkan terus kalau disini saudara terdakwa ini muslim apa masrani muslim untuk bapak antri juga muslim artinya boleh dong sesama muslim mereka apa melakukan mubahalah kalau untuk itu biarkan menanggung ahli engkau yang menanggung nah iya ini kan saya tanya jeneng kan saya belum tanya ke Ali saya hanya setau jeneng kan mubahalah itu tadi kan boleh dilakukan oleh itu ada di syariat islam dan pulih yang saksi bisa saja ya oke yang saksi tidak boleh dipaksa jeneng kan melihat penistaan agamanya dimana dimana maksud saya adalah apa yang dilanggar apa yang dinista oleh para terdakwa karena mereka semua muslim dan menjalankan syariat islam menurut saudara dan dengan laporkan kan penistaan agama dimana itu menistanya dimana dari mubahalah itu mubahalah itu berarti menista menistanya dimana coba kalau begini misalkan ini saya kasih contoh ya ini kan dimana melaporkan konten yang diisi mubahalah jadi pengajaran ini ini konten yang penistaannya dimana menurut saudara menurut ini kan kalau itu menurut saudara ini yang menurut saudara ini ini menyerang adama dimana itu dimana menyerang dimana bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri tema kali ini berkaitan dengan isu mubahalah bang-bang tri dan Gusnor rupanya perjalanannya masih cukup panjang dimana salah satu ayat suci Al-Quran harus dikasuskan dan kemudian orangnya dipenjara ini berkaitan dengan keyakinan umat islam yang sudah mulai ada orang yang berani melaporkan islam yaitu orangnya harus ditahan yang mengamalkan ajaran islam dan orangnya itu adalah Gusnor dan bang-bang tri kenapa isinya itu Al-Quran jadi Al-Quran dijadikan kasus oleh mereka yang merasa beragama dan mengatasnamakan umat islam tidak aneh aneh orang ini berani mengatasnamakan umat islam umat islam yang mana yang diwakilkan oleh dia saya kurang tahu apa umatnya dia saya kurang tahu juga nah tentu saja ini sama halnya dengan menghina umat islam sebenarnya sangat menghina umat islam cara-cara mereka ini adalah sangat menghina umat islam dimana seorang yang tidak tahu agama islam lalu berbicara agama islam dan menjelek-jelekkan orang yang mengamalkan ajaran ajaran islam itu sebagai orang yang membuat onar bayangkan kalau itu terjadi kepada Nabi Muhammad 1450 tahun yang lalu ketika menjadikan Mubahala ini sebagai Mumintum yaitu kepada orang Yahudi Najran pada waktu itu eh Nasraninya Najran ya pada waktu itu lalu beliau ini menantang mereka bermubahala tentu saja ajakan Nabi ini tidak dijawab oleh orang Nasrani karena memang mereka merasa bersalah takut tetapi di akhir zaman ini ada manusia yang ngaku islam alergi dengan Mubahala dan dia melaporkan ayat Allah ini orang yang mengamalkan ayat ini ayat Allah ini sebagai orang yang bikin keonaran karena mengamalkan ajaran islam jadi karena mengamalkan ajaran islam dianggap melakukan keonaran ini tentu saja bagian dari upaya untuk memarginalkan islam meminggirkan islam ini usaha matang mereka kejahatan mereka ini karena mereka ini tidak ahli agama kalau ahli agama dia seorang ulama seorang profesor dokter yang memang memiliki kemampuan agama tidak apa-apa ini orang yang tidak punya kemampuan agama berbicara agama akhirnya mau jadi apa dan yang melaporkan ini jelas sekali kebodohannya kalau ditonton itu di youtube ketika peradilan sangat sekali itu menampakkan kebodohannya kebenciannya terhadap islam ngakunya orang islam tapi kalau dikembalikan kepada ayat Muhammad Muhammad ketika orang-orang munafik itu datang kepadamu mereka berkata kami ini bersaksi bahwasannya engkau adalah Rasul Allah Allah dan Allah tahu Muhammad bahwasannya engkau adalah Rasulnya dan Allah bersaksi bahwasannya munafik itu pendusta dia sebenarnya bukan Islam dia pembohong gitu jadi itu kalau kita melihat dari peristiwa yang terjadi di peradilan kemarin yang mengadili Gus Nur dan mengadili siapa namanya saya bukan karena orang jelas saya dengan Gus Nur itu berbeda dalam pola madhaib pandangan mazhab pandangan manhaj beda sekali tapi soal kebenaran saya tidak melihat siapa orangnya itu yang benar dan siapa yang salah bukan karena golongan lagi tetapi saya ingin berbicara Islam ajaran ajaran yaitu ajaran mubahala itu ajaran Islam jalan terakhir sumpah tertinggi di dalam Islam yang harus dilakukan oleh orang Islam ketika tidak menjumpai keadilan jalan terakhir yang harus dijunjung tinggi dan disepakati oleh seluruh umat Islam bahwa mubahala itu jalan utama jalan utama jalan terpenting jalan terakhir dan jalan tertinggi yang harus ditempuh dan dilakukan oleh seorang Islam yang merasa tidak mendapatkan keadilan itu pertama yang kedua berkaitan dengan ayat jelaskan itu faman faman hajjaka fihi ya mimba dimajaka minal ilm yaitu di katakan siapa siapa yang akan membantumu setelah engkau mendapatkan ilmunya dari Allah subhanahu wa ta'ala pengetahuan ini berkaitan dengan peristiwa masa lalu yang mendatangkan amarah Allah kemudian menyuruh nabinya bermubahala menghadapi tangtangan orang yang berusaha meremehkan melecehkan Islam Allah sendiri yang marah menunjukkan marahnya kemudian memfirmankan ayatnya kepada Rasulullah s.a.w. Fakul Muhammad sampaikan kepadanya itu faqul ta'ala nat'u abna'ana wa abna'akum mari kita panggil anak-anak kalian anak-anak kami anak-anak kalian kita kumpulkan wanisa'ana wanisa'akum istri-istri kami istri-istri kalian wa anfusana wa anfusakum nah itu dan diri kami juga diri kalian summa naptahil lalu kita bermubahala fa'na'ja'an laknatallahi alal-kadibin mudah-mudahan Allah menurunkan laknat bagi para pendustak nah seandainya ini dilakukan ketika itu mereka orang-orang yang bermubahala itu akan mati seluruhnya tapi kemudian suku Najran ini meninggalkan Nabi Muhammad s.a.w. ini peristiwa ketika itu jalan terakhir yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. dari Allah s.w.t itu ya nyata sekali itu naptahil 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 yaitu bermubahala mari kita bermubahala tantangan Rasulullah kepada orang orang kafir ketika itu nah sekarang ini memang yaitu temanya beda temanya yang ditampakkan oleh Gus Nur dan yaitu siapa namanya Bang Bang Tri itu berbeda memang dengan di zaman Rasulullah tetapi intinya mubahala itu mencari keadilan jadi mubahala itu dalam rangka mencari keadilan orang yang sudah merasa sulit mendapatkan keadilan sehingga melakukan berbagai macam cara terutama yaitu tadi dengan cara yang diajarkan oleh Allah s.w.t jadi mubahala itu syariat aturan syariat perintah syariat siapapun boleh menggunakan mubahala itu untuk kepentingan membela kebenaran demi tegaknya kebenaran dimanapun apakah di Indonesia di luar negeri dan dimana-mana di negeri Yahudi di negeri kafir itu bisa dipakai mubahala atau di negeri Islam itu sendiri ketika sudah merasa sempit untuk mendapatkan keadilan di sebuah negeri termasuk di Indonesia ya memang perlu mengangkat mubahala itu sebagai media menyampai keluhannya kepada Allah agar Allah sendiri yang mengadili mereka itu itu mubahala jadi aneh kalau kemudian ada orang yang mengaku Islam melaporkan melaporkan bambang trim melaporkan Gus Nur bahwasannya mubahala atau ayat Allah itu dia kalau kalau mau ngomong ya sebenarnya ayat Allah ini bikin onar gitu ini sudah benar-benar berbahaya ya ayat Allah ini bikin onar mubahala ini bikin onar gitu jadi ayat ini jangan dipakai ini bisa menimbulkan kemelur di tengah-tengah umat jadi seolah-olah ayat Allah itu bikin kacau ini luar biasa manteknya ini sangat luar biasa dari mereka yang yang melaporkan Gus Nur ini berarti punya tujuan jahat terhadap Islam gitu karena dia itu tidak tahu mubahala dia tidak tahu tafsirnya jelas itu sama sama halnya dengan Saifuddin Ibrahim sebenarnya orang ini gitu kalau saya melihat dia bukan lagi berbicara berbicara ini tapi kebencian ya yang ditampakkan oleh orang ini sebenarnya yang ujaran kebencian ini mereka gitu kenapa orang menjalankan syariat Islam dilaporkan bayangkan jadi orang menjalankan syariat Islam dilaporkan nah kalau kita melihat mubahala ini sering terjadi sepanjang sejarah kalau di Madura itu mubahala ada di Madura ya di Madura Suman Sampang Pamekasan Sampang Bangkalan ini sering terjadi mubahala dalam istilah mereka mereka ini Sumpah Pocong Sumpah Pocong mereka bersumpah atas nama Allah mudah-mudahan mereka itu mati dan sebagainya mereka ini ingin mencari keadilan dengan cara yang gampang dengan cara yang mudah tapi kemudian tokcer di Jawa itu di Jember juga pernah terjadi mubahala Sumpah Pocong tadi itu di Blitar terjadi Sumpah Pocong di Jawa Barat terjadi Sumpah Pocong panjang sejarahnya Sumpah ini mengapa kemudian orang ini melaporkan termasuk para pegawai-pegawai pejabat negeri itu disumpah untuk tidak korupsi dan sebagainya itu sama saja bermubahala namanya mengapa kemudian dilaporkan nah artinya orang ini memang tidak pernah tahu sejarah mubahala coba ketika Presiden dilantik Presiden Jokowi dilantik Presiden SBY dilantik dia akan pakai sumpah untuk melaksanakan yaitu sebaik-baiknya dan tidak melanggar ketentuan-tentuan dan siap menerima hukum kalau melanggar itu namanya mubahala sumpah dia kalau terindikasi karena cuma sumpahnya orang ini lebih bersifat material kepada bukti penyalahgunaan yaitu apa ketentuan-ketentuan kenegaraan sehingga orang ini langsung bisa dihukum di dunia menurut versi mereka menurut versi undang-undang yang berlaku jadi Presiden ada mubahala mantrinya di mubahala disumpah juga cuma berbeda sedikit dengan mubahala intinya sama sama-sama sumpah kemudian pegawai negeri itu juga mubahala ada sumpah kemudian gubernur ada sumpah bupati ada sumpah apa iaitu camat ada ada sumpah kepala desa kelurahan ada sumpah RW RT ada sumpah kampung semuanya ada sumpah pakai sumpah semuanya untuk melaksanakan aturan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku itu namanya sumpah efek dan dampak juga diberikan di dalam sumpah tersebut ini menunjukkan memang mubahala itu punya sejarah dalam Islam sejarahnya banyak sekali sehingga umat Islam tidak liar di dalam melakukan tindakan-tindakan cukuplah mengeluh kepada Allah agar Allah menghukum bagaimana kalau kemudian kita tidak bisa mendapatkan keadilan dan tidak ada yang mendengarkan satu-satunya jalan sumpah itu yang dipakai mengapa kemudian orang menjalankan syariat Islam ini dilaporkan berarti orangnya yang melaporkan ini orang menurut saya bukan Islam silahkan banta kalau memang Islam ini syariat ajaran syariat yang boleh dilaksanakan oleh seorang Muslim kapan saja seperti peristiwa tadi sumpah-sumpah pocong dan sebagainya karena mereka ini menuntut keadilan menuntut keadilan Allah siapa diantara mereka ini yang bersalah siapa diantara mereka yang bergusta siapa diantara mereka yang menyelewengkan ajaran yang menyelewengkan hukum dan sebagainya sehingga kalau di Madura itu biasanya mereka mudah-mudahan kalau memang saya melakukannya besok saya mati itu ada itu di Madura itu sumpah pocong itu membahala di daerah-daerah jadi membahala ini terjadi di seluruh apa namanya Indonesia mengapa baru Gus Nur dan kemudian apa namanya siapa bang-bang tri ini di penjarakan ini ya Allah artinya ini sama dengan melecehkan Quran menurut saya orang yang melaporkan ini sama saja dengan melecehkan agama Islam ini perangkali dari saya subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilah ila anta astaghfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh